selamat menikmati yang pertama dan yang paling utama marilah kita penjatkan puji berserta syukur kita ke hadiat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempatnya insya Allah dimuliakannya dan tak lupa pula salawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda nabi besar nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ya saya hormati para dewan juri setahun ini sekali yang saya muliakan saya salamah garisafi kriyah dari smp cendikia basnas berdiri ya saya disini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya peran ahlak pada diri kita hadirin yang dirahmatilah Allah apakah kalian tahu apa itu ahlak dan apakah kalian tahu bagaimana cara kita berakhlak pada semusim ahlak adalah suatu sikap yang menentukan baik buruknya perlaku kita kepada orang lain dan bagaimana cara kita berakhlak pada semusim yaitu dengan cara kita mencintai saudara semusim kita bagaimana kita mencintai kepada dia sendiri seperti apa yang telah disabdakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalam hadisnya la yu minu ahadukum hatta yuhib buli ahi mayuhib buli nasi tidak beriman salah satu diantara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sedangkan bagaimana ia mencintai kepada dia sendiri hadis yuat bukhari dan muslim pada hadis di atas dijelaskan bahwa jika seorang ingin disebut beriman oleh Allah s.w.t maka ia harus mencintai saudara semusimnya se bagaimana ia mencintai kepada dia sendiri hadisnya diramati Allah dapat diartikan juga bahwa ahlak bukan hanya sekedar sebagai tolak ukur baik buruknya perang kita kepada orang lain mainkan juga tanda bukti iman kita kepada Allah begitu penting peran ahlak pada diri kita bukan? banyak orang yang mengatakan bahwa zaman sekarang banyak orang pintar tapi sedikit yang berakhlak padahal sudah jelas jelas dijelaskan oleh Sayyidina Ali r.a.w. bahwa adab di atas ilmu sehingga dapat kita artikan bahwa jika seorang beradab sudah pasti ia berimu tapi jika seorang berimu belum tentu ia berakhlak dijelaskan juga oleh Imam Malik r.a.w. bahwa Rasulullah mengatakan dalam menuntut ilmu hanya itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kurangan karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan hanya datang dari Allah ada bebek berjajar larinya terdapat dikejar saya ini baru belajar kalau salah pastilah wajar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati